Mirisnya nasib guru muda Pangandaran, Hussein Ali Rafsanjani. Di Pangandaran, dia mundur jadi PNS guru SMPN 2 Pangandaran karena muak diintimidasi, intimidasi yang dia dapat, karena melaporkan dugaan Pungli saat latihan dasar CPNS, sudah setahun dia mengajukan pengunduran diri sebagai CPNS guru SMPN 2 Pangandaran. Namun, hingga kini, statusnya masih PNS, dia kemudian memilih pulang ke kota Bandung. Ironisnya, di kota Bandung, dia kembali jadi guru berstatus honorar di SMPN 29 Bandung, dari SMPN 2 Pangandaran sudah berulang kali menghubunginya untuk kembali mengajar seni budaya. Namun, dia tetap yakin dengan pilihannya, pulang ke Bandung, dan mundur sebagai PNS, alasannya, karena merasa tidak akan hidup di tengah ancaman intimidasi. Gegara melapor Pungli, gaji PNS yang dia terima sebagai guru muda di Pangandaran, dia dapatkan terakhir kali pada November 2022, sejak Maret 2023, dia mengajar sukarela di SMPN 29 Bandung dengan tanpa digaji. Alasannya karena statusnya tidak jelas, guru honorar tapi punya nomor induk pegawai, Hussein merasa jengah, lantaran selama satu tahun lebih proses pemecatan atau pengunduran dirinya tidak diproses. Tiba-tiba hamil seminggu, ada chat untuk diharuskan bayar transport sebesar Rp270.000. Itu dari panitia atau dari? Dari panitia, tapi kan, apa ya, panitia itu kan pembentukannya dari GTSDM. Gak mungkin panitia berdiri sendiri, gak ada yang menunjuk. Makanya saya menyayangkan kok bisa, gak tahu sih ada bayar transport sebesar Rp270.000. Bulan apa lagi? Itu bulan Oktober, Oktober 2021. 2021. Ini saya baru berani bicara ke sosial media, karena saya pikir saya udah bukan bagian dari pangandaran. Makanya saya bicara terus, kayaknya rasanya beban di sayanya lumayan gitu. Saya kan udah satu tahun nih keluar dari pangandaran, tapi itu surat-surat pengucatan atau surat pengunduran dirinya gak ada gitu, gak diproses gitu. Padahal saya berharap saya keluar dari pangandaran, sesuai omongan mereka saya bisa dipecat akan laporan saya tersebut. Ya udah, itu pecat-pecat aja gitu. Tahu saya, mumpung masih muda waktu itu, masih umur 25, saya masih bisa survive gitu kerjaan. Kan rata-rata umur 25-27 nih, umur arjen ya. Udah susah banget tuh nyari kerjaan nomor 25-27 kan. Apa alasan untuk memenuhkan diri sendiri? Apa sebetulnya? Karena ketidaknyamanan gak dan rasa tidak aman di kabupaten. Apa yang bikin gak nyaman dan aman? Sidang dirempuk sama 12 orang diintimidasi pun bagi saya tidak nyaman. Entah ya kalau ada yang bilang nyaman, kalau saya pribadi sih bilangnya gak nyaman. Itu gara-gara apa? Bisa kamu saya... Gara-gara saya menanyakan di lapor.gu.id kenapa ada pungutan selesai 270 ribu rupiah plus 310 ribu rupiah saat latsari. Maksudnya mempertanyakan hal tersebut, Saya berharapnya karena saya mempertanyakan di lapor.gu.id dijawabnya juga di lapor.gu.id jangan dicari siapa yang lapor. Saat laporan itu anonim atau gimana? Anonim. Anonim pasti anonim. Cari aman kan. Itu diintimidasinya sendiri oleh siapa? Oleh... Saya gak bisa nyebut nama ya. Pokoknya saya kalau itu disidangnya di kantor BKPSBM. Dari pihak mana Pak? Pasti dari pihak BKPSBM. Sama ASN. Sama ASN. Bentuk indimidasinya sendiri kayak gimana sih? Ya itu misalnya saya lagi menerangkan terus tiba-tiba ada celetuan. Jangan saya jago katanya. Terus udah ikutin aja. Gak usah banyak nanya. Akhirnya itu yang paling kena di hadi tuh. Kamu tuh kalau melaporin kita ke suatu website atau apa. Itu tuh bisa dianggap menjelekan nama instansi. Padahal jujur niat saya cuma pertanyakan aja. Kalaupun enggak itu jawab aja. Gak susah. Iya kan? Jangan bilang saya bisa dikecat. Terus tiba-tiba di grup tuh dikasih kabar. Kalau Lusen gak ngapus laporan. Satu kabupaten SK nya gak akan turun. Ya satu kabupaten nyerang saya lah. Mana ada orang gak tau apa-apa SK nya gak turun. Ini nyerang orang yang bikin mulai. Tapi bagi saya itu bukan gula. Nah waktu ngelapor di itu kan Oktober 2021. Eh dapat punggu Oktober 2021. Iya. Ngelapor? Ngelapor juga 15 Oktober 2021. Kalo lapan sekitar si. Nah pas di sidang dapet indikasi itu apa? Itu November. Sudah November ya? November. Oh sebulan 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 sebulan. Ya pokoknya laksar kan dua minggu. Sesudah laksar tuh seminggu atau sepuluh hari berikutnya. Tunggu saya datang sih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.